Intro Tim Densus 88 anti-teror Polri yang sebelumnya berhasil menangkap 22 orang yang terduga teroris di berbagai daerah kini kembali berhasil menangkap 4 teroris pasca penusukan Menkopolhukam Wiranto. Empat orang terduga teroris ini ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka dengan inisial S dan LT ditangkap di Cirebon sedangkan DP dan MNA berhasil ditangkap di Bandung. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu airsoft gun, pisau lipat, dan satu botol cairan putih yang sedang didalami oleh tim Lapfor. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Poldedi Prasetyo mengatakan bahwa yang menjadi sasaran teror yaitu anggota kepolisian, mako polisi yang di Bandung, dan tempat-tempat ibadah. Untuk Cirebon, dia menggunakan suicide bomber, kalau yang di CAD Bandung, dia melakukan serangan dengan menggunakan beberapa senjata tadi. Ada senjata angin, kemudian ada airsoft gun, dan ada pisau, dan beberapa senjata tajam. Itu yang akan digunakan untuk melakukan serangan baik secara personal maupun tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Saat ini untuk aparat T-188 terus bergerak, melakukan upaya-upaya mitigasi secara maksimal terkait menyakutkan masalah rencana aksi terorisme di beberapa wilayah. Terima kasih telah menonton!